Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tips anti-baper Kalau kamu cewek, coba cek deh Pada saat kamu lagi baper, itu tuh tanggal berapa, minggu keberapa Siapa tau deket-deket waktu kamu mau haid Berarti itu namanya PMS Kalau kamu bukan cewek, coba cek masalahnya sama siapa Bapak, ibu, temen, temen nongkrong, atau adek, atau siapalah Terus ya, berikutnya Apa sih masalahnya? Kata-katanya kah? Omongannya dia kah? Atau sikap dia? Terus abis itu, pikiran apa yang muncul sama kamu Dengan sikap atau kata-kata itu Misalnya, kamu jadi berpikir Kalau ih, dia nggak suka sama gue Ih, mereka ngejauhin gue Kayak gitu Terus abis itu, perasaan apa yang muncul setelahnya? Mungkin kamu ngerasa dijauhin Nggak dianggap, diremehkan, atau apalah Tapi yang berikutnya, kamu perlu lakukan adalah Kamu counter lagi itu pikiran Bener nggak sih? Benernya yang persangkaan saya terhadap dia itu bener apa nggak? Terus, yang terakhir Dan paling gampang sebenarnya Kamu tabayun aja Tanya aja sama orangnya Klarifikasi bener nggak sih persangkaan kamu? Yang tadi kamu sangka tentang dia Kalau misalkan nggak bener Ya Alhamdulillah Tapi biasanya kita terhalang gengsi ya Kan kita tahu tuh Kalau setan itu nggak suka orang iman hidup rukun Makanya jangan sampai terpengaruh ya Tabayun aja deh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati